Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Lupakanlah bersama dan selisih rumah ayahmu. Biarlah Raja menjadi bergaya. Karena keelokanmu. Sebab dia untukmu. Sujudlah kepadanya. Selamat tinggalai suri. Berpakaian emas. Dari huwi. Dengan suka cinta dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam nisana aja. Bacaan dari surat pertama Lausur Palus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagainya sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan. Yaitu, bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sampai Allah. Sampai Allah. Tuhan bersamamu dan bersamamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakarya dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya. Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya. Karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Ketika Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya. Maria tinggal bersama dengan Elizabeth. Lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih. Tahun 1950, 72 tahun yang lalu, Paus Pius yang ke-12 meresmikan sebuah ajaran resmi. Tak perlu diperbantahkan lagi dalam gereja katolik. Bahwa Bunda Maria diangkat ke surga. Tidak ada tulisan dalam kitab suci. Bahwa Bunda Maria diangkat ke surga. Dokma ini, ajaran ini tidak diresmikan dari Fatikan sebagai sebuah ungkapan kekuasaan mengajar gereja. Rupanya sebuah keyakinan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun hidup dalam orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah cari contoh, jauh-jauh. Gereja Katedral Jakarta didirikan, dibangun sekitar 200 tahun yang lalu. Apa namanya? Nama gereja ini adalah gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Jadi 150 tahun sebelum Paus meresmikan ajaran ini, kita semua, umat di seluruh dunia sangat meyakini bahwa Bunda Maria diangkat ke surga. Inilah yang kita peringati hari ini. Sebetulnya diperingati setiap tanggal 15 Agustus, tetapi selalu didekatkan pada hari Minggu. Entah sebelumnya, entah setelahnya. Siapakah Bunda Maria bagi kita semua? Betapa seringnya kita berdoa salam Maria dalam doa-doa kita. Di bagian akhir, kita mengatakan Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bagian pertama dari doa salam Maria menceritakan apa yang tadi dibaca oleh Frater Diakon Siwi. Setelahnya, kita minta didoakan. Waktu tahun lalu, saya selesai menghadiri pemakaman ibu saya. Saya berdiri di depan Gua Maria, saya memandang wajah Bunda Maria. Bunda Maria, hari ini saya menjadi anak yatim piatu. Saya tidak punya ibu. Silahkan jadi ibu saya. Saya membayangkan Bunda Maria tersenyum. Saya akan mendoakanmu. Dan saya semakin yakin, bukan hanya karena imamat saya sudah berjalan panjang, tetapi saya yakin, saya disertai dengan doa Bunda Maria. Sehingga sementara beberapa teman sudah meninggalkan imamatnya, saya masih diberkati Tuhan untuk mewujudkan pelayanan iman, imamat ini sejak 35 tahun yang lalu. Kita semua sungguh perlu menjadikan Bunda Maria pendoa kita. Karena hidup kita tidak pernah sempurna, tidak pernah ideal, tidak selalu berhasil. Bunda Maria menyertai kita semua dengan doanya. Bukan hanya itu, sebetulnya Bunda Maria juga menjadi bagi kita semua teladan iman, example of it, exemplum, fidei. Karena Bunda Maria sebetulnya dalam seluruh hidupnya menanggung penderitaan yang luar biasa. Bayangkan seorang ibu dalam keadaan hamil tua harus berjalan dari Nasaret ke Yerusalem ke Bethlehem, ditolak untuk ada di penginapan, akhirnya melahirkan di kandang. Betapa susahnya hidupnya, anaknya baru tumbuh beberapa hari harus berjalan lagi ke Mesir. Saya pernah naik bis dari Cairo sampai ke Israel Selatan. Panas, jalannya panjang. Bunda Maria ditemani suaminya Santo Yosef harus berjalan, sangat melalahkan untuk menyelamatkan Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya mati di salib. Dan dia harus memangku anaknya, membersihkan luka-lukanya, menguburkannya. Perasaannya seperti apa? Anaknya anak tunggal dan dia harus menanggung penderitaan luar biasa. Tetapi Bunda Maria tahan menjalani semuanya itu, karena dia ingin mewujudkan kesetiaan kepada Allah. Dialah teladan kita dalam kehidupan kita, teladan yang sungguh luar biasa. Maka mari kita berdoa agar dia sungguh menjadi teladan kesetiaan iman kita. Silahkan berdoa bagi Frater Diakon Sidi, agar dia juga mewujudkan kesetiaan dalam panggilan imamatnya, sehingga ditahbiskan menjadi imam. Dan setelahnya makin mewujudkan kesetiaan iman itu, silahkan juga berdoa bagi saya supaya saya bisa merayakan ulang tahun imamat 30, 40 tahun, bahkan 50 tahun saya mengundang Anda sekarang ini. Nanti silahkan hadir 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Kami membutuhkan doa karena hidup tidak selalu bisa kami kuasai dalam tangan kami sendiri. Allah selalu akan memberikan berkatnya kepada kita semua. Silahkan berdoa bagi putra-putri altar yang akan dilantik. Mereka lah masa kini dan masa depan gereja, bahwa ada orang-orang muda, remaja masih mau melayani gereja. Maka zaman dulu mereka disebut sebagai Miss Dinar, orang-orang yang melayani perayaan Ekaristi. Semoga Frater saya, para putra altar dan kita semua mencontoh Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang dipanggil dalam kehidupan untuk melayani. Bukan bahagia karena terus mendapatkan pelayanan, tetapi karena melayani. Santo Paulus sendiri mengajarkan dalam sebuah kata yang sederhana, yang tidak mudah diwujudkan. Jauh lebih bahagia memberi daripada diberi. jauh lebih bahagia memberi pelayanan daripada menuntut orang lain melayani kita. Marilah kita rayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga ini dengan mencontohnya, menjadikannya model pengharapan kita. Setiap orang yang setia kepada Tuhan Yesus juga dalam penderitaan seperti diwujudkan oleh Bunda Maria boleh berharap suatu saat akan masuk dalam kebahagiaan surgawi. Tuhan memberkati kita.